Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi Pasangan bakal calon wali kota Dan wakil wali kota pematang siantar Jan Santoso dan Irwan Melaksanakan kunjungan silaturahmi Ke fungsionaris Aljamiyatul Wasliyah Pematang Siantar Pada Sabtu pagi, tanggal 7 September tahun 2024 Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat Alwasliyah Di Jalan Rajamin Purba, Kota Pematang Siantar Ini bertujuan untuk meminta doa restu Dari organisasi tersebut menjelang pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, serentak di Kota Pematang Siantar Kedatangan pasangan calon ini disambut dengan penuh kehangatan Oleh para pengurus dan anggota Alwasliyah Jan Santoso dalam sambutannya Menyampaikan rasa terima kasih Atas penerimaan yang baik dari organisasi tersebut Ia menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat Terutama organisasi keagamaan seperti Alwasliyah Untuk mendukung visi dan misi mereka Dalam memajukan Kota Pematang Siantar Kami sangat berharap doa dan restu dari Alwasliyah Dapat menjadi landasan moral bagi kami Untuk mewujudkan perubahan positif di kota ini Ujarian Santoso Sementara itu, Irwan, calon wakil wali kota Menekankan bahwa kunjungan ini merupakan Salah satu upaya mereka untuk menjalin sinergi Yang lebih berat dengan seluruh lapisan masyarakat Khususnya organisasi keagamaan Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil Senantiasa didasari oleh masukan dan dukungan Dari para tokoh agama dan masyarakat Ucap Irwan Kami ingin memiliki rencana yang konkret untuk kerjasama dengan Alwasliyah Dalam program-program tertentu Dari keluarga besar Alwasliyah Itu tujuan lagi Pak, kira-kira ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan kepada Alwasliyah Pemataan Siancari ini Pesan khusus kami Ya kami berguna membantu kegiatan-kegiatan Alwasliyah Kami siap membantu Walaupun secara kebetulan Kami siap membantunya Bekerjasama lah Dalam Alwasliyah Karena pertama-lamanya kami memilih Alwasliyah ini Makanya mereka menyambutnya dengan baik Oke, Pak ada tambahan, Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau tanya Pertemuan tersebut diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu tokoh Alwasliyah Diikuti dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan Yan Santoso dan Irwan berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan mereka dengan Alwasliyah Serta membawa berkah dalam perjalanan menuju pilkada serentak pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang Ya, kita menyambut dengan tangan bermuka Akhirnya paslon Bang Hian Santoso Bang Gantai Dengan Bang Haji Irwan Sebagai Salah satu Kandibat Salam Wali Kota dan Wali Kota Wali Kota Bumatang Siantar Kedatangannya kita harapkan Jika tertilih Bangunlah Kota Siantar ini Bangunlah dengan kemajemukan Kota Siantar ini Bina Kurukunakma Beragama Dan ketika nah Kota Siantar ini menjadi kota yang maju dan beragama Kita Untuk kepada Kalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang datang kali ini adalah Bang Hian Santoso dan Bang Haji Irwan Harapan kita Siantar ini kalau bisa berubah jangan seperti dulu Siantar ini bisa lebih beradab Dan karena Siantar ini adalah bakalan ditinggalkan kalau secara geografis Lahir dengan jalan-jalan tol Bagaimana mengembangkan UMKM ini Dia akan menjadi tempat persinggahan Para turis Itulah harapan kita Dan makin bertambah lagi Dan seperti programnya Pak Hian Santoso Akan dibangun Brody-Brody Waju berarti kita kembali kepada kita Kota Siantar ini adalah kota pendidikan Nah keras yang tadi terkenal dengan kota pendidikan dan kota pendidikan Itulah harapan kita Al-Wasliya tidak inklusif Al-Wasliya ini terbuka kepada siapa saja yang bertamu Ke rumah besar Al-Wasliya ini Kita tidak memandang suku agama Kita tidak memandang partai Kewajiban bagi seorang tuan rumah Adalah melayani tamu sebaik-baiknya Jadi siapapun yang datang ke Al-Wasliya ini Apakah nanti datang Tiga pasun lagi Kita akan terima Dengan tangan terbuka Masalah nanti Al-Wasliya mendukung Sesuatu Calon Itu akan kami tetapkan di dalam Kenapa pimpinan daerah Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Tim Liputan Kemas Niko Monalisa TV melaporkan